Persebaya Surabaya tidak bisa dilepaskan dari Bonek. Bonek adalah supporter fanatik klub sepak bola kebanggaan are-are Surabaya tersebut. Bajul Ijo, julukan Persebaya, sangat identik dengan Bonek. Begitupun sebaliknya, militansi dan fanatisme Bonek dalam mendukung Persebaya berlaga sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Lantas bagaimana sejarah Bonek dan asal-usul nama kelompok supporter Persebaya tersebut? Dalam artikel berjudul Bonek, sebuah identitas kultur sepak bola Surabaya yang dimuat di Kompas.com pada tanggal 21 April tahun 2020, Bonek adalah sebutan bagi pendukung setiap Persebaya. Bonek dikenal sebagai salah satu supporter militan yang menciptakan kultur sendiri di Surabaya dan Jawa Timur. Kata Bonek sebetulnya adalah akronim dari Bondonekat dalam bahasa Indonesia, Bondonekat berarti modal nekat. Istilah tersebut menjadi gambaran bagaimana militansi dan totalitas Bonek dalam memberikan dukungan setiap Persebaya berlaga. Dari situ, kemudian muncullah istilah Bonek yang bermakna kegiatan pergi ke stadion untuk memberikan dukungan secara langsung kepada Persebaya. Jika ditelisik, ada cerita menarik awal mula munculnya sebutan Bonek bagi pendukung Persebaya. Pendukung Persebaya tidak langsung menamai diri mereka sebagai Bonek. Adapun, sebutan Bonek baru muncul pada medio 1987. Ada berbagai versi soal munculnya sebutan Bonek bagi pendukung Persebaya. Namun, semua itu merujuk pada kompetisi perserikatan musim tahun 1987 sampai tahun 1988. Ketika itu, Persebaya Surabaya berhasil lolos ke final dan akan melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dulu bernama Stadion Senayan, Jakarta. Pada masa tersebut, bukan hal biasa ketika supporter ikut mendukung perjuangan tim kebanggaan mereka dengan cara hadir langsung di stadion meskipun pertandingan digelar di kota lain. Namun, pendukung Persebaya pada saat itu yang terlanjur tenggelam dalam euforia mantap mengawal perjuangan bajul ijo. Bisa dibilang, pendukung Persebaya adalah pelopor gerakan supporter mendukung di kandang lawan atau yang kini biasa disebut away days di kalangan supporter. Namun, tingginya antusiasme pendukung Persebaya itu membuat kondisi menjadi tidak terkendali. Banyak dari mereka memberanikan diri berangkat ke Jakarta secara mandiri, tanpa koordinasi. Alhasil, saat pertandingan banyak pendukung Persebaya Surabaya yang berhamburan di pintu luar stadion karena tidak bertiket. Julukan itu merujuk kepada modal nyali dan keyakinan besar yang dimiliki para pendukung Persebaya untuk memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka tanpa terkekang oleh materi. Konon, pertama kali istilah bonek dicetuskan oleh Dahla Iskan yang menjadi petinggi salah satu surat kabar terkemuka di Jawa Timur. Ketika itu, Dahla Iskan geleng-geleng kepala melihat banyaknya pendukung Persebaya di luar stadion Senayan. Lalu, ia berceletuk dengan menyebut mereka bonek atau orang yang bondo nekat. Sementara itu, sumber literasi yang lain menyebutkan bahwa julukan bonek pertama kali dicetuskan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Purnomo Kasidi. Pada saat itu, Purnomo Kasidi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persebaya Surabaya melihat banyak supporter berhamburan di halaman hotel tempat ia menginap. Melihat hal itu, Purnomo lantas bereaksi sama seperti Dahla Iskan dengan menyebut mereka bonek dalam artian nekat tanpa bondo, modal atau bondo pas-pasan sehingga harus tidur tanpa penginapan. Dalam perkembangannya, bonek sempat mendapatkan citra negatif. Namun, stigma negatif itu mulai menghilang dengan perubahan yang mereka lakukan termasuk melakukan kegiatan di luar mendukung Persebaya. Ketua Umum Persebaya Ketua Umum Persebaya